Intro Ya dalam menjalani aktivitas hariannya Dan kami doakan Kalau ada yang sedang sakit Tertiba musibah Kami doakan supaya Allah subhanahu wa ta'ala Menguatkan kita dalam menjalani Ujian yang Allah berikan kepada kita semua Amin amin ya Rabbul Alamin Ya senang rasanya di kesempatan kali ini Kita kembali lagi dalam program Acara kesayangan kita di Podcast Muslim Program yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Dari seluruh pemirsa Dan akan dijawab secara langsung oleh narasumber Yang kita undang di kesempatan kali ini Ada pun di kesempatan kali ini Seperti biasa ada Ustad Muslim Maslan MA Yang telah menjadi tamu kita Untuk itu langsung aja kita akan sapa terlebih dahulu Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Masya Allah Masih tetap sehat dan semangat Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Masya Allah Ustadz ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Namun kita terfokus di kesempatan kali ini Tentang masalah anak nih Oke boleh Karena apa ya Kalau anak itu adalah sebuah yang didambah-dambahkan Bagi seorang pasangan Apalagi yang sudah lama belum Apa yang mendapatkan keturunan Wah pasti ditunggu-tunggu nih Ustadz kehadirannya Udah begitu lahir Masya Allah Kebingungan Aduh apa yang harus kulakukan Nah sebelum kita Baca pertanyaannya Ustadz Kita mau ajak dulu untuk pemirsa bentar nih Ustadz ya Boleh Nah pemirsa dimanapun Anda berada Ya kami senantiasa mengajak bagi Anda Yang ingin mendonasikan hartanya di jalan dakwah Mendukung program-program dari Salam Televisi Dan juga Radio Arisala FM Silahkan kirimkan donasi Anda ya ke nomor rekening Yang tertera di layar kacanda di atas nih Eh di atas di bawah Ya silahkan nanti bisa kirimkan ya Gak usah banyak-banyak Ya sedikit pun Gak masalah Yang penting Anda berpartisipasi dalam dunia dakwah Kami tunggu Insya Allah Syukran Jazakumullahu khairan Tapi Ustadz kita lanjut ya Ustadz ya Boleh Berkaitan dengan masalah anak nih tadi Pak Ustadz Saya akan bacakan langsung aja nih pertanyaannya Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz saya masih awam nih Ustadz Saya mau bertanya nih Apakah bayi laki-laki yang baru lahir itu Ustadz Perlu kita azankan dan diikomahkan ya Ustadz Kemudian apakah bayi Apakah ari-ari bayi maksudnya Jika tidak ditanam di depan rumah Itu tidak menjadi masalah nih Ustadz Oke Ada dua pertanyaan Berkaitan masalah azan dan ikomah ketika Anak baru lahir dan masalah ari-ari Iya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Salam TV dan pendengar radio Arsala Yang adalah minta Allah subhanahu wa ta'ala Nah mengenai tentang Bayi Setiap orang yang menikah Akan mendambakan Akan punya bayi Atau punya keturunan dan punya anak Dan ini adalah tujuan dari menikah Nah setelah menikah Maka ada beberapa tuntunan dalam Islam Bagaimana kita memperlakukan Semenjak dari ketika dia lahir Ya kan kemudian Beranjak untuk dewasa dan sebagainya Nah mengenai tentang hal azan Dan ikomah bagi bayi yang lahir ini Bagaimana Pertama Dikatakan Masalah tentang ikomah Bagi anak perempuan Maka dikatakan ini tidak berdasarkan dalil Sama sekali Ya Jadi Yang ada itu azan Bagi anak laki-laki Ataupun perempuan Sama just Ya sama Nah azan dan Bagi anak laki-laki dan perempuan ini Dikatakan Di kalangan para ulama Hadis ini adalah hadis do'i Hadis lemah Jadi bagi kita yang meyakin Kalau seandainya Oh ini karena hadis lemah Maka saya tidak menggunakannya Boleh Boleh Karena di hadisnya adalah hadis lemah Sebagian para ulama mengatakan Memang hadisnya lemah Tapi semua mazhab Baik Secara khusus kita katakan Empat mazhab ini Dikatakan Mazhab Imam Syafi'i Malik Imam Ahmad Imam Abu Hanifah Misalnya dikatakan Dan mereka adalah menganjurkan Berdasarkan hadis-hadis yang lemah ini Sebagian mengatakan Karena adanya anjuran Para ulama Dari empat mazhab Yang menggunakan dalil yang lemah Maka itu Boleh untuk dilakukan Sebagian Jadi tergantung Kalau kita meyakini Bahwa ini hadis lemah Aku tidak mau pakai Maka dikatakan sudah Kalau dikatakan adalah Ini adalah sebagai kalimat tauhid Ketika Bagaimana seseorang menanamkan Kalimat tauhid pertama kali Adalah dengan menggunakan azan Biarpun hadis ini lemah Dikatakan Boleh gak mengamalkannya Boleh tapi jangan Meyakini bagian dari sunnah Ya bukan bagian dari sunnah Karena hadisnya adalah Do'if Lemah Jadi ketika kita mengamalkan ini Boleh Maka berdasarkan Pendapat sebagian para ulama Boleh Karena empat mazhab Merekomendasikannya Biarpun hadisnya Do'if Kemudian adalah Penanaman tauhid Kalimat tauhid Ketika dia baru Keluar di dunia ini Itu dia masalah Jadi kalau ditanya Hukumnya adalah Secara hukum Tergantung Kalau kita Mengatakan Aku tidak menggunakan Hadis do'if Misalnya Maka dikatakan itu Tidak apa-apa Kita tinggalkan Karena kita meyakini Meyakini adalah Itu hadis Yang tidak bisa dipakai Kalau kita katakan Empat mazhab Menulis dalam Buku-buku fikihnya Dikatakan Ada azan Maka kita mengamalkan Yang boleh Maka menurut sebagian Para ulama Dikatakan boleh Allah Oke Seth Siapakah yang lebih berat Untuk mengazankan Seandainya kita meyakini Bahwasannya Walaupun itu hadis do'if Tapi saya tetap ingin Melaksanakannya Siapakah yang paling berat Apakah Ayahnya Atau siapapun boleh Mau itu kakeknya Tetaga sembalah Dokter Atau siapa Boleh Seth Ketentuannya adalah Orang-orang yang terdekat Baik terdekat adalah Dari sisi nasab Orang tuanya Bapaknya Ataupun orang yang terdekat Yang ada Waktu itu Kalau seandainya Tidak ada bapaknya Di luar kota Misalnya Atau siapa saja Dan disitu tidak ada keluarga Misalnya Karena di rumah sakit Dan sebagainya Maka orang yang terdekat Siapa saja boleh Untuk mengazankannya Maka secara umum Dikatakan siapa saja Dari laki-laki Untuk mengazankannya Apakah dokternya Ataukah Tetangganya Dan sebagainya Tapi Kalau seandainya Ada dari keluarganya Maka diutamakan Untuk keluarganya Dan Orang tuanya Itu lebih utama Itu dia masalah Baik Nah untuk tata caranya Seandainya kita Mau melaksanakannya Apakah kuat-kuat juga Seperti ini Sehingga nanti Ini belum juhur Kok sudah ada yang azan Ataukah hanya cukup Dibisikkan Di telinganya Kalau untuk azan Teknisnya mungkin Tidaklah terlalu keras Karena dia anak bayi Anak bayi yang baru keluar Tiba-tiba ini siapa Ini yang jadi-jadi Kata anak bayi kan Jadi Hendaklah kemudian Jangan mengganggu Orang-orang yang Di sekeliling kita Karena banyak orang-orang Yang di sekeliling kita Adalah Orang yang Baik non-muslim Atau dikatakan Ini di tempat umum Bukan waktunya Untuk azan Misalnya Maka Jangan kemudian Membuat kegaduhan Sehingga kemudian Di rumah azan Allahu akbar Allahu akbar Orang pikir ini Masalah baru Jadi jangan Membuat kegaduhan Atau membuat Orang Yang di sekitar kita Oh ini masuk Waktu sholat juhur Sementara belum Masih jam 11 Misalnya Nah ini jadi Maka dikumanankan Dengan lirih saja Dengan suara Yang terdengar Di telinga anak itu Sehingga kemudian Dia bisa mendengarnya Itu saja Allah ta'ala Masya Oh gitu Azan ketika Lahir Pak Ustaz Saya juga pernah melihat Ada juga azan Ketika meninggal dunia Jadi Jadi ketika Di dalam liang lahat itu Diazankan Apakah ini juga termasuk sunnah Ataupun mungkin ada hadisnya Namun do'if Ya Kalau mengenai tentang azan Di kuburan ya Di kuburan ini Dikatakan tidak ada Pada asalnya Kalau dicari hadis yang do'if pun Tidak ada Kalau yang tadi azan Pada ketika Lahir Dikatakan hadis penelitian Hadis ini adalah do'if Sebagian para ulama Mengatakan Menggunakan hadis do'if Dibandingkan dengan Akwal Perkataan manusia Maka Sebagian mengatakan Maka aku lebih memilih Hadis do'if Contoh misalnya Kata Rasulullah S.A.W Walataktulujibda Jangan membunuh Kodok Kata Imam Ahmad Hadis ini do'if Hadis ini do'if Akan tetapi Ketika ada orang Yang membolehkan Untuk membunuh kodok Kata dan sebagainya Maka dikatakan Maka kata Imam Ahmad Maka aku lebih cenderung Perkataan Rasulullah Biarpun dikatakan secara Sanat Dikatakan hadis ini do'if Maka aku akan menjatuhkan Hukumnya adalah Membunuh kodok Tetap haram Memakan kodok haram Kenapa? Karena berdasarkan hadis ini Biarpun do'if Kalaupun ada orang Yang mengatakan halal Ada yang mengatakan halal Perkataan manusia Maka perkataan manusia Itu dibandingkan Dengan hadis do'if Maka lebih utama Hadis do'if Kata Imam Ahmad Nah Sama juga Dikatakan Di dalam azan tadi Sebagian mengatakan Sama Hujjahnya Dan kemudian Orang menggunakan Logika tambahan Logika tambahan Kalau lahir ke dunia Diazankan Kalau keluar dari dunia Mestinya diazankan Nah Yang kedua disini Dikatakan adalah Dibangun berdasarkan logika Bukan berdasarkan dalil Jadi Ada atau tidak dalilnya Enggak ada Boleh gak Enggak Kenapa? Karena Yang dilakukan Tidak berdasarkan dalil Dan azan itu Bagian dari Ibadah Jangan kemudian Dibenturkan Ustaz pakai HP Ustaz pakai sepeda motor Ustaz pakai mobil Dan sebagainya Pakai asil Dan sebagainya Ini bukan perkara ibadah Jadi jangan kemudian Karena Kalimat bidah Kadang-kadang kan orang Kita katakan Kalimat bidah ini Seolah-olah Menghakimi dia Bukan Ya kan? Dan Ini apa yang dikatakan Rasulullah Kenapa ketika kita bilang Ini bidah Ketika Rasul bilang bidah Kita bilang gak boleh Enggak Berani kita ngatakan Rasul ini Dibilang bidah-bidah Jadi Dikatakan ini Pada Azan yang dilakukan Di kuburan ini Bukan berdasarkan Kepada landasan Dari Rasulullah Jadi dari siapa Yang membuat Allah Ta'ala Misal Siapa yang membuat Pertama kali Allah Ta'ala Misal Oke Balik lagi kita ke Masalah azan Namanya azan itu Itu kan fungsinya Untuk manggil orang sholat Apakah ketika Kita mengazani Anak kita yang baru lahir Itu Itu tandanya Setelah itu kita harus sholat Adakah sunnah Wah anak baru lahir Sholat dah aku Karena sudah di azan ini Sudah ada azan ini Apakah seperti itu Enggak Memang azan itu adalah Bagian dari Panggilan Seruan untuk sholat Ya kan? Dan tidak semua sholat Juga Dengan azan Contohnya Sholat jenazah Sholat tarawih Misalnya Sholat tahajud Apakah dengan azan Maka tidak Biarpun kita ingin Melakukan ibadah Sholat Maka dikatakan Ibadah ini Polanya adalah Harus berdasarkan Dalil Itu tuntutannya Contohnya Contohnya Karena dia Kita mengambil Makna Secara logika Azan itu kan Panggilan sholat Ketika kita Mau sholat jenazah Allahu Akbar Allahu Akbar Boleh? Enggak Kenapa kita katakan Tidak boleh? Karena ini berdasarkan Harus berdasarkan Dalil Kenapa pada bab ini Kita gak berani azan Kita katakan Kan logikanya Bahwasanya azan itu Untuk panggilan sholat Kan benar itu Secara logika Berarti menunjukkan Logika itu Tidak boleh Ketika bertentangan Dengan Ketetapan shari Sama juga ini Dikatakan Oh secara logika Kan Azan Kemudian sholat Oh setelah Azan mengazankan bayi Mestinya kita melakukan sholat Boleh? Enggak boleh Keyakinan ini Ketika lahirnya Bayi azan Kemudian sholat Dan meyakini Ini bagian dari sunnah Maka gak boleh Allah Tadi Ustaz Masya Allah Terima kasih Atas jawabannya Dan kita harus rehat dulu nih Pak Ustaz Boleh Insya Allah nanti kita lanjutkan kembali Nah Pemirsa dimanapun anda berada Jangan kemana-mana Karena setelah jeda berikut ini Kami akan segera kembali lagi Tetap bersama kami Di Podcast Muslim Ya Alhamdulillah Pemirsa Masa kita kembali lagi di Podcast Muslim Dan masih kami membahas berkaitan dengan pertanyaan yang pertama Yaitu berkaitan dengan masalah bayi yang baru lahir Yaitu diazankan tadi Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Bahwasannya azan itu ada hadisnya Namun hadisnya doib dan bagi anda yang ingin melaksanakannya Ya monggo kalau enggak pun enggak masalah Tidak tercela Ustaz ya Tapi Ustaz Selain azan Apakah ada sunnah yang Memang betul-betul sunnah yang Para ulama bersepakat Ketika anak baru lahir itu Seharusnya diapakan nih Pak Ustaz Apakah cukup ditimang-timang Atau menyebarkan manisan Atau hanya dicium Ya mengenai tentang bayi yang lahir Adalah pertama Yang harus dilakukan adalah Memberikan kurma atau madu ke Apa Langit-langitnya ya Itu adalah sebagian satu sunnah Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Setelah itu dikatakan adalah Dengan mengakikahkannya Mengakikahkan Mengakikahkan itu Berdasarkan hadis yang sesuai adalah Pada usia Kelahiran itu tujuh hari Tujuh hari Tujuh hari itu dikatakan adalah Kemudian dicukur Kemudian Yusama Diberikan nama Kemudian Kadar rambut yang dicukur itu Ditimbang Dikadarkan dengan emas Kemudian disedekahkan nilainya Jadi kalau satu gram Oh dihitung berapa satu gram misalnya Atau berapa gram Setengah gram misalnya Setengah gramnya berapa Jadi dihitung berdasarkan berat Rambutnya itu kemudian Ditimbang Kadarkan emas Maksedekahkanlah Nah itu adalah Sebagian satu sunnah-sunnah Biarpun dikatakan Sunnah Menurut hadis Aisyah Radulahu Anha Dikatakan Ketika kita memasak Dari kambing Akikahnya itu Dikatakan adalah Kalau bisa Tidak dipotong-potong Tulangnya Panjang-panjang Jadi dalam artian Dia perpersendian Kita memutuskannya Adalah perpersendian Jangan dipotong cincang Itu sebagian sunnah Kalau kita katakan Kayaknya riba Karena kita mau bagi banyak Apakah boleh Boleh Bukan berarti tidak boleh Ini bentuk Kata Aisyah Adalah bentuk Tafa'ul Optimis Jadi apa Jadi tulangnya nanti Kuat Nah karena Kata Aisyah itu Adalah bentuk Dari optimis Berdasarkan hadis Rasulullah ini Dikatakan Maka itu Boleh untuk dilakukan Jadi kita berharap Agar anak kita Nanti supaya kuat Misalnya Boleh-boleh Karena berdasarkan Hadis Rasulullah Rasulullah Dari Aisyah ini Nah itulah Yang dilakukan oleh Orang tua Ketika Ada anak Bayi yang baru Itu dia Mas Selamat Jadi seperti itu Setia Aikah Dan tadi masalah Menimbang rambut tadi Itu kalau Sandainya nih Nggak kita lakukan Nggak masalah Nggak apa-apa Bagi yang tidak mampu Waktu itu Misalnya Masa Ekonomi yang lagi sulit Misalnya tidak ada Bagaimana kita bersedekah Sementara kita Nggak ada Secara hukum boleh Dan ini adalah Sebagian dari sunnah Bagian dari sunnah Dan ini adalah Tapi yang harus diingat Kita ini kadang-kadang Adanya Keterbalikan Berpikir Keterbalikan Berpikir bagaimana Ketika berbicara Ingin Hualima Pesta Pernikahan ini Utang pun Nggak apa-apa Iya kan Sewa sana Sewa sini Uang antaran Begitu Banyaknya Puluhan juta Dan sebagainya Sanggup-sanggup Itu adalah Tangga Untuk Memperoleh Tujuan Tujuannya apa Tujuannya adalah Anak Gitu udah dapat Tujuan Suruh akikah Kayaknya berat Ayam aja lah Satu ekor ayam kan Maka dikatakan Maka bersungguh-sungguh Karena apa Karena Anak itu dikatakan Adalah tergadai Tergadai berarti Menunjukkan adalah Adalah Sunnah Muakadah Ketika kita mendapatkan hasil Itu dia maslamat Allah Kalau nggak dipangkas Boleh nggak Ustaz Soalnya ada beberapa Saya lihat kan Wah sayang dipangkas Rambutnya cantik nih Kalau dipangkas nanti Tubuhnya demblong-demblong Itu sunnah Sunnah Muakadah adalah Untuk dicukur Dan Diberikan nama Nah Dicukur ini kenapa Karena kita mau Menimbang rambutnya Dan itu mau disedekahkan Jadi Ritual ini Bagian dari sunnah Ya mudah-mudahan Ketika dicukur Rambutnya lebih bagus Pada asalnya kan Pada Secara hukum biasa Dikatakan adalah Ketika dia Rambut dipotong Maka dia ditumbuhnya Lebih tebal Lebih bagus Dan sebagainya Jadi itu harapan Jangan kemudian melihat Kayaknya sayanglah Nanti aja Dan sebagainya Menjalankan sunnah itu Lebih utama Menjalankan sunnah itu Lebih utama Ketimbang dengan Perasaan kita Kadang-kadang kan hanya Sebatas Oke-nya indah lah Kayaknya janganlah Sayanglah Dan sebagainya Dan kita tidak Melihat Sisi yang Berpahala lebih besar Kita gak Nyayangkan yang ini Yang gak berpahala Kita sayang Yang berpahala Terbuang Kita gak sayang Jadi kan logikanya Terbalik nih Mestinya adalah Kita segera Melakukan ini Kenapa? Karena disini adalah Disundahkan Jangan sayang hanya Di mata kita Tapi tidak di mata Allah dengan Rasulnya Jadi hendaknya Kemudian kita Jangan sayang Kepada rambut anak Yang lagi bagus Hitam Karena apa? Karena perasaan kita Terlalu berlebihan Karena ini anak yang pertama Misalnya Kayaknya sayanglah Rambutnya ini bagus Nanti ya kalau Tumbuh lebih bagus lagi Sayangnya adalah Hanya sebatas Kepada rambut Nanti kalau udah Agak besar sikit Peduli pun gak kita Dengan rambutnya Sementara ini Ada satu hal yang Sunnah Yang harus kita jalankan Dan ini mendapatkan Pahala Kita terkecohkan Dengan ini Ini siapa yang buat Yang menanamkan Keindahan Ini adalah Sintan Agar apa? Agar kita tidak menjalankan sunnah Itu yang harus dicamkan Setiap orang tua Apakah dia Mesti berbentuk emas Yang harus kita Sedekahkan Ketika menimbang rambut itu Atau boleh kita Ada bentuk Makanan Atau mungkin Harus uang Untuk sedekahkan itu Bebas Apakah makanan Atau uang itu bebas Timbangan ini adalah Untuk mengukur Kadar berapa Yang disedekahkan Bukan kemudian Emasnya yang disedekahkan Bukan Tapi kadarnya Ya kan Kadar emas Oh ternyata Kita harus menimbang Kalau ini Ditimbang rambutnya Beberapa 0, berapa gram Itu dikadarkan Oh dengan 200 ribu Maka 200 ribu Disumbangkan Boleh-boleh Atau dibelikan makanan Dengan kadar 200 ribu Dibagikan Boleh-boleh Maka secara umum Tidak ada ketentuan Apa yang harus Disedekahkan Dan bagaimana caranya Kalau lebih boleh Boleh Oh gitu Misalkan ini Daging kambing nih Kita akikah potong Wah ini Ngasih nasi Dagingnya aja Kayaknya sedap nih Ini uang untuk Timbangan apa Rambut tadi Udah lah Belikan beras sama mie Jadilah dia Ada nasinya Ada mie Ada acarnya Ada daging kambingnya Boleh 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 Jadi Tidak pun dengan Berdasarkan itu Kita memberikan Akikah orang Dengan dimakan langsung Apakah boleh Maka itu bentuk Keafdhuliyah Itu lebih utama saja Karena sebagian Para ulama Mengatakan Ketika kita memberikan Akikah Atau dari Ibadah-ibadah lainnya Dikatakan yang berkaitan Tentang makanan Ketika kita mencukupkan Dengan yang Lauk Pauknya Dan sebagainya Bentuk dari Afdhuliyah Kalau kita kasih Daging saja Kayaknya kurang Afdhul Kau ada nasinya Ada acarnya Ada minyak Dan sebagainya Boleh gak tambah Itu maka secara Hukum boleh Allah Tidak ya Bersad Masya Allah Syukran atas Jawabannya Dan kita lanjut Ke pertanyaan tadi Yang kedua Nanti insya Allah Nanti masalah Akikah dan tadi Cukur Rambut Akan kita bahas Secara khusus Nanti di Insya Allah Berikutnya Nah disini Tadi pertanyaannya Adalah berkaitan Dengan masalah Hari-hari Apakah hari-hari itu Ya harus Dikubur Atau tanam Di depan pintu Atau samping pintu Kemudian Kadang Kasih lampu Kemudian Dikasih cerobong Ini yang saya tahu Kasih cerobong Supaya bisa nafas mungkin Dan Terkadang Ada dikasih buku Pensil Pulpen Supaya belajar Supaya nanti Pinter Katanya Kalau perempuan Ditambah lagi Kasih sisir Kasih bedak Biar pinterdanda Nanti Apakah seperti itu Ya Maka secara hukum Dikatakan ini Bentuk Tatayur Bentuk Satu keyakinan Yang tidak ada Bersumber dari Ajaran Islam Dan ini Pasti bersumber Daripada Adat istiadat saja Kenapa Karena sebagian Tempat itu Tidak melakukan hal itu Sebagian tempat lain Melakukannya Ada yang ditanam Di depan rumah Pakai lampu Ketika kita lihat Dan ada Ada Lobang Udaranya Cerobongnya Kita tanya Ngapain Agar bisa Bernapas Karena ini Adalah Nyawanya Dari yang Yang hidup sekarang Saudara kembar Saudara kembar Misalnya Keyakinan ini Adalah keyakinan Yang tidak benar Keyakinan ini Adalah bentuk Tahayul saja Keyakinan ini Adalah Tidak benar Di ajaran Islam Tidak ada Jadi tidak ada Keyakinan bahwasannya Ini adalah Saudara kembarnya Ini adalah Harus pakai lampu Harus dikasih buku Dikasih sisir Dikasih bedak Dikasih lengkap Ada Enggak ada Jadi keyakinan ini Adalah keyakinan Yang batil Keyakinan yang salah Keyakinan yang harus Untuk Segera ditinggalkan Kenapa Karena kita Jatuhnya kepada Tatoyur Jatuhnya kepada Bisa kepada Kesirikan Kenapa Kita merasa Kalau enggak Nanti akan berbahaya Bagi anak kita Kita menyangkutkan Bahayanya anak kita Dengan apa Dengan perliaku ini Dengan memasang lampu Kalau mati lampunya Gelap Gelap Kalau enggak dikasih buku Enggak pintar Enggak ada Kalau gitu Kita datangkan buku Satu kontainer Kita taruh Suruh baca Biar supaya pintar Enggak ada hubungan Enggak ada hubungan Anak kita yang di dunia Dengan Ari-ari ini Dengan Ari-arinya ini Kemudian Ketika dikasih buku Yang disana jadi paham Rajin baca Dikasih disini Make up Misalnya Dikasih Pencil dan sebagainya Kemudian disana Rajin Berdandan Enggak ada hubungannya Jadi hubungan ini Hubungan tidak Sebab akibat Secara logika Tidak ada Secara syari Tidak ada Jadi bagi kita Yang meyakini Ini Keyakinan ini Adalah tidak benar Jadi keyakinan ini Harus Dibuang Kita mohon maaf Kepada Seluruh Orang yang meyakini Akan hal ini Akan tetapi Keyakinan ini Tidak benar Kayak Ini termasuk Dari tatayur Allah Jadi kalau ingin Kita Menguburkannya Maka tinggal Digari lubang Masukkan Tutup Tidak perlu ada Yang seperti kita Karakannya Harus di depan rumah Misalkan Tidak ada ketentuan Dan ini Seperti juga Seperti kotoran Kotoran lain Bagian dari tubuh kita Yang kemudian Sudah tidak bisa Digunakan Jadi ketika Hari-hari ini Bagian dari Daging Kemudian selaput Kemudian darah Ini sama saja Apa yang ketika Tangan kita terputus Maka kita Kubumikan Kita pendam Dalam tanah Agar apa Agar kemudian Tidak aromanya Tidak Bau bangkai Ke mana-mana Itu saja Tidak ada ketentuan Bahwasannya ini Saudara kembar Dan sebagainya Keyakinan ini Keyakinan tidak benar Tidak benar Jadi Mau kita Dikuburkan Di samping Di depan Di belakang Dengan tidak ada Keyakinan apa-apa Dan ini adalah Sebatas Najis saja Ketika dia Dari darahnya Misalnya Atau Penggalan-penggalan Yang dari tubuh kita Seperti Ari-arinya Atau Selaputnya Dan sebagainya Maka dikatakan Dikebumikan Dikebumikan Begitu saja Agar Agar Kemudian Tidak Tercium Aromanya Kedalamannya Yang disesuaikan Saja Allah Tidak Oke Kita akan Rehat dulu Insya Allah Nanti kita akan Lanjut kembali Nah Memirsa Dimanapun Anda Berada Insya Allah Nanti kita akan Lanjut kembali Jangan kemana-mana Tetap setia Bersama kami Di Podcast Muslim Alhamdulillah Alhamdulillah Pemirsa Kita kembali lagi Di Podcast Muslim Dan Kami masih membahas Berkaitan dengan Masalah Ari-ari Nah Pak Ustaz Kita lanjut kembali Berkaitan dengan Ari-ari tadi Sudah Kita sampaikan Bahwasannya Ternyata Tidak ada Pasang cerobong Pasang lampu Atau Ditaruh-taruh Dengan buku Dan lain sebagainya Itu tidak ada Artinya Kalau kita ingin Menguburkannya Kuburkan silahkan Dan tidak Mesti tempatnya Harus di depan rumah Iya Tapi Kemudian Itu kan Anggota tubuh Yang Apa ya Yang Ari-ari itu Apakah Mesti ketika Kita Sebelum kita Kuburkan Perlu kita Solatkan Apakah Apakah Kemudian Disolatkan Dan sebagainya Maka tidak Tidak ada Ketentuan Bahwasannya Ini tidak ada Nyawanya Ini bukan Manusia Biarpun orang Mengatakan Sebagian Secara adat Digatakan Ini saudara Kembar Saudara Kembar Ini tidak Bernyawa Ini bukan Manusia Nah Manusia Saja Dikatakan Kapankah Dia Bisa Disolatkan Atau Dijalankan Perduk Apabila Dia sudah Memiliki Nyawa Kalau tidak Memiliki Nyawa Maka Dikatakan Tidak Jadi Ini adalah Sama Juga Dengan Potongan Tangan Kita Ketika Putus Potongan Kaki Dan sebagainya Maka Dikebumikan Begitu Saja Tidak Tanpa Harus Dikapani Tanpa Harus Dimandikan Berarti Tidak Perlu Dicuci Atau Mohon maaf Dimandikan Iya Enggak 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 Ketentuan Kalau Kita Menghilangkan Darahnya Agar Kemudian Tidak Lebih Bahu Misalnya Ya Boleh Saja Tetapi Tidak Boleh Ada Keyakinan Keyakinan Tertentu Ketika Kita Menyuci Atau Tidak Boleh Dan sebagainya Itu Harus Berdasarkan Dari Ketentuan Dari Rasulullah Apabila Ada Keyakinan Keyakinan Yang Kemudian Berkaitan Tentang Akidah Oh Gini Dan Apakah Mesti Harus Dikubur Terkadang Kan Apa Ya Waduh Enggak Punya Lahan Di rumah Buang Atau Sampah Kalau Kayak Gitu Apakah Boleh Apa Mesti Harus Dikubur Secara Umum Pada Asalnya Boleh Pada Asalnya Boleh Tetapi Yang Dihawatirkan Adalah Bau Busuk Bangkai Bau Bangkai Apalagi Nanti Kadang-kadang Mengundang Anjing Datang Kemudian Memakan Bawa kemana Mana Maka Lebih Utama Untuk Dikubur Saja Di Tanah Agar Menghindari Itu Kalau Seandainya Kita Di Laut Dicampak Dimana Saja Yang Penting Tidak Mengganggu Orang Lain Dengan Bau Busuk Karena Ini Bagian Dari Tubuh Manusia Bagian Dari Tubuh Manusia Itu Luar Biasa Baunya Jadi Tidak Seperti Misalnya Tikus Mati Tidak Seperti Binatang Binatang Ngecil Lain Yang Mati Maka Dikatakan Hendaklah Kemudian Dikubur Dengan Baik Agar Aromanya Itu Tidak Kemana Dan Dan Mengganggu Orang Lain Dan Mengganggu Juga Kita Ada Keyakinan Juga Ini Kemarin Ari Arinya Dilempar Ke Sungai Ini Anak Ini Bakalan Lasa Ada Sebab Akibat Antara Ari Dengan Si Jabang Baiknya Tadi Apakah Memang Itu Benar Ada Kalau Ari Arinya Seperti Ini Diperlakuan Seperti Ini Tuhan Bakal Seperti Gini Secara Umum Dikatakan Hubungan Sebab Akibat Tidak Ada Tapi Secara Kebetulan Saja Dia Menghukumi Ini Kayaknya Kemarin Dicampakkan Ke Sungai Terus Dimakan Buaya Jadi Buaya Dia Atau Dicampakkan Ke Sungai Kemudian Lasa Oh Ini Kenapa Dandan Saja Oh Karena Kemarin Kita Kasih Bedah Sama Kaca Misalnya Oh Kenapa Rajin Menulis Oh Karena Ari Akhirnya Kita Kasih Pena Misalnya Ada Kehubungan Sebab Akibat Tidak Ada Ada Juga Yang Tanpa Diberikan Apa-apa Ananya Lasa Juga Jadi Tidak Mencerminkan Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat Antara Sisa Yang Najis Tadi Ini Potongan Najis Bayi Dari Darah Kemudian Penggalan Penggalan Daging Dagingnya Sudah Menjadi Najis Yang Najis Ini Kemudian Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat Dengan Bayinya Dengan Sosok Orang Yang Hidup Di Dunia Ini Tidak Ada Hubungan Antara Ini Dengan Ini Jadi Keyakinan Ini Menghubungkan Sesuatu Yang Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat Ini Keyakinan Ini Bisa Bisa Salah Bisa Jatuhnya Kepada Syirik Ya Allah Naku Putih Kali Uya Dulu Mama Ngasih Bedak Bedaknya Banyak Sedikit Pas Hitam Kayaknya Kemarin Dikasih Bedak Banyak Banyak Apakah Bedaknya Tidak Dipakai Jadi Logika Itu Tidak Benar Inilah Menerbangkan Burung Kalau Ke Kanan Berarti Kita Boleh Safar Boleh Jalan Jalan Karena Burung Terbang Kanan Ada Enggak Hubungan Sebab Burung Dengan Kita Enggak Ada Orang Burung Itu Bebas Kalau Terbangnya Ke Atas Bingung Kita Ini Kemana Apa Kita Mau Dicapur Diangkat Ke Atas Kan Enggak Hubungan Sebab Akibat Burung Nasib Kita Ini Maka Dikatakan Toto Yuri Itu Adalah Menghubungkan Nasib Seseorang Baik Buruknya Itu Tergantung Kepada Sesuatu Baik Hari Baik Benda Baik Kemudian Keadaan Tempat Dan sebagainya Tidak Ada hubungannya Tidak Ada hubungannya Antara Orang Yang hidup Hidup Dengan Darah Hari Hari Yang Ditanam Oke Jadi Artinya Ketika Hari Hari Itu Setelah Kita Dapatkan Dari Pihak Rumah Sakit Misalkan Artinya Bebas Mau Kita Kubur Dimana Saja Tidak Ada Ketentuan Khusus Mesti Gini Mesti Gitu Harus Kita Bacakan Ini Atau Mungkin Harus Dikuburkan Di kuburan Umum Tidak Mesti Tidak Tidak Ada Ketentuan Dia Harus Dijalankan Fardu Kipayahnya Ini Makam Hari Hari Semua Tidak Atau Dikatakan Ini Harus Dicuci Harus Dikuburkan Harus Dimandikan Harus Disolatkan Maka Ketentuan Ketentuan Ini Tidak Ada Ketidak Adaan Ini Menunjukkan Berarti Hari Hari Ini Kita Bermu'amal Dengarnya Perkara yang Biasa Seperti Kayak Kita Bekam Ada Darahnya Apakah Darahnya Kemudian Ini Bagian Dari Tubuh Kita Kalau Itu Kan Tadi Temannya Kalau Darah Ini Kan Adalah Bagian Dari Tubuh Kita Apakah Kemudian Darah Ini Kita Sholatkan Kita Mandikan Kita Bungkus Kemudian Kita Kasih Lampu Enggak Jadi Seperti Kutil Yang Tumbuh Kita Buang Kadang-kadang Kita Sampahkan Jadi Sama Bagian Dari Tubuh Kita Juga Oke Saya Lanjut Lagi Sambungan Dari Ari-ari Sambungannya Ujungnya Ke pusat Jadi Kalau Anak Bayi Dipotong Ada Tali Pusat Sikit Dan Nanti Dia Lama-lama Hilang Pertanyaannya Ini Kebanyakan Orang Tali Pusat Yang Di Akhir Itu Banyak Orang Yang Dikeringkan Dan Disimpan Apakah Memang Diperbolehkan Disimpan Untuk Katanya Nanti Bisa Diobot Batu Saya Lupa Ini Mungkin Pemirsa Yang Pahami Ya Untuk Itu Kan Makanya Dalam Koida Dalam Obat Itu Dikatakan Ada Dua Yang Harus Diperhatikan Koidanya Koida Pertama Adalah Asbab Bhusara Sebab Syariat Ada Ada Dalilnya Kayaknya Nggak Ada Dalil Untuk Bawasnya Ari-ari Yang Dijemur Yang Kering Kemudian Menjadi Obat Obat Batu Obat Asma Obat Apa Saja Boleh Enggak Karena Tidak Ada Sebab Syari Tidak Ada Contohnya Apa Yang Ada Contohnya Rukyah Orang Yang Terkena Sengat Laba-laba Sekala Jengking Kemudian Dibacakan Al-Fatihah Boleh Boleh Kenapa Karena Ada Dalilnya Anak Kita Demam Kita Bacakan Al-Fatihah Ada Hubungan Sebab Akibat Tidak Ada Sari Yang Menjelaskan Ada Atau Tidaknya Ari-ari Yang Kering Untuk Menjadi Obat Batu Obat Panas Obat Demam Dan Sebagainya Tidak Jadi Bab Secara Sari Tertutup Tidak Bisa Kemudian Kita Lihat Yang kedua Bab Sebab Akibat Sebab Akibat Itu Kenapa Kemudian Obat Obat Tertentu Kita Minum Untuk Menyembuhkan Penyakit Penyakit Tertentu Karena Adanya Hubungan Sebab Akibat Kalau Tidak Ada Maka Tidak Boleh Kalau Tidak Ari-ari Tadi Yang Kering Ini Sebagai Obat Batuk Misalnya Kalau Kita Batuk Atau Demam Atau Apa Saja Maka Dikatakan Menurut Pakar Medis Dikatakan Tidak Ada Hubungan Ya Sama Saya Bilang Tadi Kutil Kan Bagian Dari Tubuh Kita Atau Kanker Ketika Diangkat Kita Benci Ini Melihat Kanker Ya Allah Ini Kalau Bisa Dihinjak Ketika Setelah Diangkat Itu Bagian Dari Tubuh Kita Yang Tumbuh Sama Juga Dengan Ari-ari Maka Secara Hukum Adalah Menghukum Yang Sama Ketika Kita Bagian Dari Tubuh Kita Itu Bukan Ada Satu Keistimewaan Satu Keistimewaan Sehingga Menjadi Obat Dan Sebagainya Maka Dikatakan Maka Kalau Tidak Ada Sebab Syariat Sebab Kodar Atau Sebab Hubungan Sebab Akibat Maka Dikatakan Maka Secara Hukum Tidak Boleh Keyakinan Kepada Itu Bisa Jatuhnya Kepada Satu Hal Yang Sirik Allah Tala So Jadi Tali Pusat Itu Tidak Perlu Disimpan Dan Kasusnya Dia Sama Seperti Ari-Ari Boleh Kita Kubur Kemana Saja Gitu Satu Gak Ada Mesti Harus Gini Mesti Gitu Dan Keyakinan Berkentali Pusat Iya Gak Ada Kita Buang Di Tempat Terserah Bebas Mau Di Tempat Sampah Kita Bakar Kita Kuburkan Terserah Allah Alhamdulillah Terkadang Memang Ada Tekanan Dari Pihak Atas Biasa Ada Orang Orang Tua Itu Yang Kau Simpan Itu Alipusannya Jangan Kau Buang Sembar Arangan Gitu Sekedar Koleksi Gimana Kalau Sekedar Koleksi Tidak Ada Hubungan Tidak Ada Keyakinan Sebagainya Boleh Tapi Untuk Apa Kita Menyimpan Sesuatu Hal Yang Najis Sudah Putus Dari Seperti Tangan Ini Ketika Putus Dia Maka Tangan Ini Sudah Menjadi Bangkai Kita Menyentuhnya Adalah Satu hal Yang Najis Maka Lebih Baik Adalah Dikebumikan Sama Juga Dengan Tali Pusat Tadi Apa Hubungannya Dan Apa Manfaatnya Mengkoleksi Satu hal Yang Najis Kan Tidak Tidak Sama 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 Kita Perlakukan Sama Oke Terima Kasih Atas Jawabannya Dan Tampaknya Waktu Kita Sudah Habis Dan Kita Cukupan Sampai Sini Boleh Semoga Apa Yang Sampaikan Semoga Apa Yang Kita Dengar Tadi Mendapatkan Pahala Diri Dari Allah Subhanallah Amin 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 Nah Pemirsa Dimanapun Anda Berada Sampai Disini Perjumpaan Kita Sampai Segala Perhatian Anda Dan Partisipasi Anda Dan Kami Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Dan Kami Masih Menerima Kritik Dan Saran Dari Seluruh Pemirsa Pemirsa Yang Ada Di Rumah Yang Mendengarkan Kami Dan Yang Menyaksikan Kami Dan Langsung Kami Tutup Perjumpaan Ini Dengan Doa Kaprat Majelis Subhanaka Allahumma Bi Hamdika Asyadu Ala Ilaha Ila Anta Astaghfirullah Assalamualaikum